Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Suruh sekalian Kita jumpa lagi pada Manarema hari ini Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa Bapak bersyukur buat kebenaran firmanmu yang akan kami dengar Roh Kudus menolong dan memampukan kami Agar kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Bapak Ibu Suruh sekalian Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran Yang saya beri tema Tuhan sumber kekuatan Yesaya 40 ayat yang ke-31 Yesaya 40 ayat yang ke-31 Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Kalau Bapak Ibu Suruh memperhatikan kelelawar Kelelawar ini adalah jenis binatang yang memiliki mata faset Yaitu suatu kondisi di mana ia tidak dapat melihat jauh Apalagi pada malam hari Tetapi uniknya Tuhan menciptakan kelelawar justru untuk hidup Dan mampu bertahan di tempat yang gelap dan terbang pada malam hari Bisa dibayangkan Bapak Ibu Suruh sekalian Kalau kelelawar hanya berpikir bahwa sumber kekuatannya hanya bergantung pada penglihatannya saja Kelelawar tidak akan pernah mau terbang mencari makanannya Karena takut menabrak benda-benda yang keras yang dapat melukainya Atau malah membinasakannya Tetapi ternyata Tuhan memberinya kelebihan lain yang disebut ekolokasi Yaitu kemampuan untuk dapat memperkirakan jarak benda Dengan memperkirakan pantulan bunyi atau gelombang bunyi yang frekuensinya tinggi Dengan demikian kelelawar dapat terbang dengan cepat tanpa takut menabrak berbagai benda Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan pasti selalu hadir memperlengkapi ciptaannya Sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing Dan jika kelelawar dia lengkapi Maka Tuhan pun pasti akan memperhatikan hidup kita Sebagai manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya Ketika kita membutuhkan penghiburan dari Tuhan Maka Tuhan pasti memberikan penghiburannya Tuhan pun juga tidak pernah keliru Ketika Tuhan menempatkan kita Di tengah berbagai persoalan atau penderitaan yang ada Sebab itu jangan sedih, jangan kecil hati Banyak hal yang Tuhan sudah persiapkan Untuk memperlengkapi dan menolong kita Walaupun mungkin sepanjang tahun ini kita diizinkan untuk mengalami masalah Mengalami tantangan badai dalam kehidupan Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita Memang tenaga pikiran dan mata kita terbatas Tetapi percayalah bahwa Allah itu menyediakan segala hal yang melampaui keterbatasan kita Dan hanya imanlah yang memungkinkan kita untuk bisa melihat Dan merasakan kehadirannya melalui rohnya yang kudus Sehingga kita senantiasa terhibur Kalau Bapak Ibu Saudara masih memperhatikan dikatakan Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Menantikan Tuhan bisa menjadi gambaran tentang doa Duduk di bawah kaki Tuhan Dan ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan berdoa Maka hasilnya dikatakan Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi penat atau lelah Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan Maka Tuhan sumber kekuatan itu akan mengalirkan kekuatan yang baru Sekali lagi hasilnya naik terbang dengan kekuatan sayapnya Sayap itu bicara firman dan roh kudus Perhatikan kata naik terbang bukan terbang turun Tapi naik terbang dengan kekuatan sayapnya Dengan kekuatan firman dan roh kudus Sepanjang tahun ini Tuhan akan membawa kita makin tinggi Dan dikatakan ketika kita berjalan tidak menjadi lelah Berlari pun tidak menjadi lesu Karena ada Tuhan yang menopang kehidupan kita Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Dan mari kita sama-sama mengakhiri dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firmanmu Yang mengingatkan kami engkau lah sumber kekuatan kami Kekuatan kami bisa habis tenaga kami bisa menjadi lemah Tapi bersyukur karena kami punya Tuhan sumber kekuatan kami Itu sebabnya kami akan terus melangkah di tahun 2023 ini Karena kami yakin bersama Tuhan kami bisa Bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar Dan bersama Tuhan kami akan melihat Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing Sebab engkau tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih berkati aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini Dan kami yakini ketika tanganmu tergedang untuk memberkati Maka semua akan menjadi baik dan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan berkati Bapak Ibu suruh sekalian Selamat pagi